Kita ke spot berikutnya, harga beras mengalami kenaikan harga yang cukup besar di sejumlah daerah di Indonesia. Sejumlah faktor disebut-sebut menjadi penyebab harga beras naik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Vaisin Adi dan curu kamera EK Pamungkas serta pilot drone Rizky Andrianto dari kawasan Karawang, Jawa Barat. Iya, Vaisin, dari sini tampak terlihat Anda itu berada di tengah sawah yang bulir-bulir padi. Ini siapannya nih kayaknya ini. Lalu bagaimana sebenarnya, apakah sinkron isu bahwa langkanya beras di sejumlah daerah, sementara di Karawang sana ada begitu banyak tanaman padi yang siap panen tampaknya? Iya, benar sekali karena di belakang saya ini padi juga sudah mulai menguning. Dan tadi dari dialog kami dengan beberapa petani yang ada di sini, mereka menyatakan bahwa memang padi yang ada di daerah ini, di desa Cihirang, Bekasi Barat ini mulai bulan depan diperkirakan akan mulai masa panen. Dan memang Bekasi ini, maksud kami Karawang ini saat ini sejak bulan kemarin, ini sudah mulai memasuki masa panen dan diperkirakan akan terus berlangsung hingga pada bulan Januari. Artinya Januari ini diperkirakan mulai memasuki panen raya. Dan kondisi ini memang tampak cukup menarik, karena memang Karawang ini merupakan salah satu pusat atau salah satu sentra pemasok beras yang ada di Jakarta. Sedangkan di Jakarta sendiri, salah satu indikasinya di Pasar Induk Beras Cipinang, justru dikabarkan bahwa mengalami kekurangan pasokan beras, khususnya pasokan beras jenis medium IR64, yang ini merupakan beras yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, isu mengenai kelangkaan beras yang ada di Cipinang ini ternyata memang bertolak belakang dengan kondisi yang kami amati di Kabupaten Karawang ini. Bahkan pada awal bulan kemarin, kondisi di Karawang ini sudah memasuki surplus atau kelebihan pasokan beras sehingga mencapai 220 ton. Dan ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga bulan Januari. Dan tadi kami bertanya kepada beberapa petani, meskipun bulan-bulan kemarin sempat terjadi kemarau, namun ternyata ini tidak cukup berpengaruh terhadap produksi beras. Karena menurut mereka, kondisi padi yang mereka tanami saat ini kondisinya cukup bagus. Dan diperkirakan pada masa panen, pertama di tempat saya melaporkan ini, produksi beras diperkirakan tidak akan mengalami penurunan dibandingkan pada bulan-bulan berikutnya. Dan di daerah sini, masa tanam dalam setahun bisa lebih dari tiga kali. Artinya di masa tanam padi di sini bisa mencapai sekira-kira 105 hari untuk satu kali masa panen. Dan kondisi ini memang cukup menarik, karena terkait dengan temuan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, di mana kemarin KPPU sudah melakukan sidak, baik di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, maupun ke Karawang, yang merupakan salah satu sentra produksi beras yang banyak memasuk beras di Jakarta. Di sini memang ditemukan adanya ketidaksinkronan, karena di Cipinang, yang merupakan pasar induk untuk kulakan pedagang beras tradisional di seluruh Jakarta ini, mengalami kekurangan pasokan beras untuk jenis medium, yang banyak dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah, sedangkan di daerah pemasoknya justru mengalami surplus. Nah, kondisi inilah yang membuat KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua KPPU, Syarkawi Ra'uf, mengendus adanya kemungkinan permainan dari mafia beras yang mencoba mempermainkan pasokan beras ini. Dan ini dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu, karena itulah KPPU saat ini tengah menyelidikinya. Nah, kita memang masih harus menunggu mengenai dua perbedaan yang cukup mencolok ini. Dan KPPU membutuhkan waktu selama beberapa minggu ke depan untuk kemudian mengumumkan hasil dari penyelidikannya terkait dugaan adanya kemungkinan permainan mafia beras yang memainkan beras terutama yang ada di Jakarta ini. Ya, Carlos. Iya, Faisin, masyarakat itu ingin mengetahui realnya apakah beras di sana ada atau tidak. Lalu kemudian kalau Anda mengatakan bahwa panen itu nanti akan datang Januari, lalu apa yang harus didistribusikan ke pasar-pasar induk beras, misalnya di Cipinang, untuk kemudian bisa dikonsumsi masyarakat. Masyarakat ingin mengetahui apakah beras ini ada atau tidak? Ya, panen ini sudah berlangsung sejak bulan kemarin dan ini terus berlangsung secara bergiliran karena untuk di daerah tempat saya melaporkan ini, di kawasan Karawang Barat, panen baru diperkirakan bulan Desember. Namun di desa-desa lain sudah juga berlangsung masa panen. Artinya dari segi produksi diperkirakan memang tidak banyak kekurangan dibandingkan pada periode-periode sebelumnya. Dan kondisi padi juga tidak mengalami masalah berarti, tidak ada hama yang menyebabkan petani mengalami pusu atau gagal panen. Dan saat ini juga petani di beberapa daerah juga sudah mulai melakukan pemanenan, artinya memang tidak ada, sejauh ini memang tidak ada kendala yang cukup berarti. Bahkan sejak bulan kemarin di Karawang ini sudah didirikan sekitar 30 sentra untuk mengendalikan ketahanan produksi beras. Yang mana Karawang ini merupakan salah satu pemasok beras yang ada di Jakarta. Selain Karawang juga di daerah-daerah lain seperti di Jawa Tengah dan daerah sekitar Karawang ini juga tetap melakukan produksi beras yang normal, artinya tidak ada gangguan yang cukup berarti. Ya, Carlos. Ya, Faisin Anda.